Halo Barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai Seperti biasa kita Honor of King-an lagi di video kali ini Seperti biasa Mang Ujai bakal ngasih informasi tentang Honor of King buat kalian semua gitu ya Apalagi buat kalian yang nanyain, Mang, hero baru selanjutnya apa? Jadi Mang Ujai bakalan kasih tau kalian dan jawabannya kalian udah pasti liat di layar Ini adalah hero Jia atau Jiang Jia gitu ya untuk nama versi Chinanya Oke, bener sekali gitu ya Jadi hero selanjutnya itu adalah Jiang Jia Ini udah di-announce juga ya, udah di-reveal sama developer gitu ya Dan hero ini bakal rilis di tanggal 20 Agustus mendatang Sebentar lagi, kata siapa Mang? Nah, jadi kalian bisa cek aja di Playstore ya Ini kalian bisa buka aja Playstore kalian ya Nah, disini terus kalian tinggal pergi ke Honor of King Scroll ke bawah, disini ada foto-foto atau reveal-reveal picture baru gitu ya Yang dimana disini kita perjelas ini ada 3 skin Worldly ya Yang dimana 2 dari skin Worldly ini bakalan rilis juga di tanggal 9 Agustus gitu ya Nah, ini ada hero Lianpo sama si Lam gitu ya yang barunya Terus ada Mayenne juga Kalian geser ke kanan dan disini kalian bisa melihatnya New Magejia on 8 per 20 ya Jadi hero baru Magejia ini bakal rilis 20 Agustus mendatang Oke, Mang, nah kalian repeal lah sedikit-sedikit Mang Spill aja untuk singkat aja gitu Mang Skill-skillnya kayak gimana Nah, oke disini bakalan kita spill gitu ya Ini udah ada di Honor of King juga Di Life Shaper udah ada ya Udah bisa kita coba Ya, tapi pakai ini ya Pakai hero card yang selection ini guys Kalau kalian misalkan kalian punya hero ini nih Apa? Kartu semua hero ini Ini kalian bisa buka gitu ya Beberapa hero yang nanti bakal rilis di Honor of King Global tuh ya Dan ini berurutan setelah kita Kedatangan Augran Atau ada Siming Selanjutnya hero ini adalah si Gia, oke? Nah, jadi sekalian kita bakal lihat dulu entrance-nya Ini udah ada dubbing bahasa Indonesia-nya juga guys Meski sendirian Pemikul beban takdir Harus terus berjuang Anjay Jadi ini nambah lagi satu kakek sepuh gitu ya Selain si Fuji Yono Alias si Fuji gitu ya Nah, jadi ini kakek sepuh ini ya cukup Ini guys, cukup OP gitu ya Karena skill-nya unik banget Ya bisa dibilang satu-satunya hero Yang bisa level-nya tuh naik sampai level 25 Terus bisa ngasih level 25-nya itu ke temen gitu ya Cuma satu temen gitu ya Nah, jadi kita bakalan Lihat aja atau kita bakal spill sedikit gitu ya Untuk apa namanya Beberapa penjelasan skill-nya, oke? Sekali lagi disini Ini adalah hero Mage Kadang juga banyak ya Kalau dulu pas memang main di server Cina Itu banyak dijadiin support juga guys ya Kurang lebih kayak gitu Langsung aja disini untuk pasifnya Ya, kita bakalan spill dulu pasifnya ini Nah, enak lebih kayak gini aja ya Oke, jadi ini skill pasifnya Penjelasannya Saat dia menimbulkan damage pada suatu target Dan mereka dikalahkan dalam 3 detik Dia mendapatkan 1-3 light of XP Untuk memberikan boss XP-nya Kalian bisa lihat tuh Pokoknya kalau misalkan instant kill gitu ya Musuhnya itu bakalan Si Jiang Jian-nya bakal Nerima 3 bola gitu lah ya Yang itu tuh bisa nambahin XP secara cepat Sebesar banget gitu lah Kurang lebih kayak gitu Terus saat Jiang Jian-nya mencapai level 15 Ya Itu tuh bakal Ngeaktifin power apa ya Power-nya lah Pokoknya ada sanctification disini ya Itu bakal dipulihkan sama si Jiang Jian-nya Dimana itu bisa meningkatkan batas level-nya Seperti yang memang udah bilang tadi Kalau si Jiang Jian ini Bisa tembus level-nya sampai level 25 guys Ya Dan itu tuh bisa ngasih Apa namanya Bisa ngasih Ke temen gitu level 25-nya Sama barengan sama si Jiang Jian-nya juga gitu ya Cuma 1 hero 1 temen yang bisa naik ke level 25 Oke disini kemudian Untuk penjelasan skill 1-nya Nah jadi skill 1-nya tuh ya Kayak apa ya Ngesummon lingkaran gitu guys Nah itu damage-nya kayak ini ya Continuous damage Ini untuk penjelasannya Dia memberikan 1 defense shield pada musuh dalam jangkauan ya Yang dimana itu menimbulkan damage magic Terus Setiap musuh yang terkena ya Itu tuh bakal ngasih Efek slow juga Sekaligus bakal ngurangin defense musuh ya Selama 3,5 detik Anjay keren ya Kemudian setiap skill 1-nya tuh Kena 1 musuh Ya Kan itu bakal ngasih efek slow ya Nah tapi untuk si Jian-nya sendiri tuh Bakalan ngasih tambahan movement speed sebesar 30% Jadi Baliknya gitu ya Kalau musuh kena efek slow Si Jian-nya bakalan Menerima Apa tuh Tambahan movement speed ya Kurang lebih kayak gitu Dan untuk skill 2-nya Skill 2-nya kayak gini Ya hampir sama ya Jadi ada lingkaran gitu ya Di Apa ya Summon skill-nya gitu ya Sama kayak skill 1-nya Cuma kayak gini guys Untuk penjelasannya Dia membuat magic circle yang menimbulkan 3 serangan damage pada musuh di sekitar Nah jadi area gitu ya Nah setelah jeda singkat Magic circle Magic circle itu bakalan meledak Bakal meledak Lalu menimbulkan damage magic ya Dan memberikan efek launch pada musuh selama 0,75 detik Kalian bisa lihat Jadi si Jian-nya itu bakalan Ya neriapin lingkaran kayak gitu Yang selama 3 serangan gitu ya Nanti di akhirnya itu bakalan Ngasih efek knock-up kecil Atau launch gitu ya 0,75 detik buat si musuhnya Jadi simple banget gitu guys Oke Nah yang uniknya itu adalah skill 3-nya Nah skill 3-nya kalian bisa lihat Nah jadi skill 3-nya itu bisa dipakai 2 kali guys Nah dia menyalurkan divine energy ke arah target ya Melancarkan kayak 3 gelombang gitu Waves ya Yang dimana untuk Apa tuh Kan ada 3 gelombang tuh ya Yang 1 sama 2-nya tuh Damagenya sama Cuma yang ketiga ini guys Yang pas terakhir gelombangnya itu Memberikan damage yang paling besar guys Ya Nah kemudian saat mencapai level 15 Kecepatan charging universal low-nya Akan meningkat sebesar 10% Jadi kalau misalkan levelnya udah 15 Kan bisa naik sampai level 25 Tuh Ini ultinya bener-bener sakit banget guys ya Terus ultinya juga Ini kalau misalkan kena turret musuh Itu bakal si turretnya tuh bakal kena damage Ya Bisa ngehit si turret gitu Oke Nah kayak gitu guys Ya kurang lebih kayak gitu Terus ini ada skill combo-nya Skill combo-nya ya cukup simple 1, 2, 3 aja guys Tuh Kalau kita lihat disini gitu ya Nah mungkin nanti Mendekati Apa tuh Mendekati perilisan hero ini Bambang bakalan lebih detail lah Untuk Kalian gitu ya Mempelajari hero ini Bambang bakal ngasih tutorial Cara mainnya Item rekomendasinya Seperti apa gitu ya Counter sama re-counternya apa Nanti Bambang bakal buatin Buat kalian Oke Ya Jadi mungkin segitu aja Untuk video kali ini Ya Informasi mengenai hero baru Yang bakal rilis 20 Agustus mendatang Di Honor of King Global Tentunya gitu ya Ini adalah Hero Magejia Atau Jiangjia gitu ya Buat kalian yang Menunggu hero baru Bambang mau ingetin lagi Buat kalian semua Yang mau nabung token Buat beli hero Buat beli skin Kalian bisa langsung top up Di lapakhuda.com gitu ya Linknya ada di deskripsi guys Dan jangan lupa pastinya Pakai kode promo Smoker97 Oke Jadi kayak gitu aja Terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa